Disclaimer Silahkan melakukan research sebelum memulai NFT game Steer Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Terima kasih telah menonton Halo Welcome back lagi to Steer Review Nah guys jadi Mimin baru aja mau mengadet namanya spaceship Yang dimana kalian bisa namanya mencoba namanya alpha test ya guys ya Dari game dari testnya ini Nah jadi Mimin aktif akan ada juga namanya bermain di alpha testnya Untuk mencoba gimana sih kekerenan dari namanya spaceship ini guys Tapi sebelumnya mari kita coba flashback dulu Jadi sebelumnya Mimin udah namanya mereview dari spaceship spaceship ini Dari pitch deck ataupun webpapernya dan semuanya guys Kalian bisa lihat di deskripsi ini guys ya Nah jadi kalau kalian belum tahu Mimin akan jelaskan lagi apa tuh spaceship Nah jadi guys spaceship itu merupakan game blockchain yang dimana termasuk mengoleksi Mengupgrade dan mengcrafting powerful spaceship Nah player juga akan dapat melawan player lain di battle dengan menggunakan item ini Untuk reward yang sangat menegangkan Project ini merupakan resepsi dari Pulse Grand Program Ataupun dari dari Pulse nya si ini ya si Pulse ya Oke jadi pastikan kalian follow channelnya Nanti Mimin akan kasih di deskripsi Dan ini ada trailer videonya sebelumnya yang ada Mimin taro Di sebelum video ini guys ya Oke jadi ini ada ROG MIM-nya semua Jadi ROG MIM-nya terbarunya itu ada listing penggit shopnya di 29 Oktober Ada November Ava Test Start Ada juga Staking dan Ava Test End Habis itu November akan ada Game Launching Dan juga Base Station Mystery Capsule dan Mining di Lock Ada juga di November ada Unlock Mining dan juga November Marketplace Nah di December sendiri akan ada Game Release Versi 1.1 PvE Fusion dan Explore Di September ada Christmas Event Turnamen Di December juga ada Game Release Versi 1.2 Ataupun Game System Lottery Nah ini ada kenapa sih kalian harus juga Ataupun kenapa sih harus spaceship Nah jadi guys spaceship itu mempunyai dev team yang kuat Jadi ada nih dev teamnya semua yang ini ada termunyian Ada nih mimin sebelumnya udah jelaskan semua Dan ada juga guys namanya advisor yang terkenal Blockchain guys Nah jadi ini semua Nah setelah itu kenapa sih spaceship juga merupakan Salah satu game yang akan gokil Karena partner dan investor Nah jadi kalian udah tau ya dari spaceship ini merupakan inkubasi dari namanya Pulse ya Nah jadi partner mereka dan investor mereka sangat kuat guys Ada yang ternama seperti Oxbull Dan juga ada seperti Pulse ya guys ya itu yang sangat terkenal di dalam namanya dunia blockchain Nah setelah itu juga ada namanya Orion Dan juga ada namanya Chainlink guys Dan juga guys disini mimin ada lihat satu yang sangat menarik yaitu namanya Fairy Chains Nah jadi kalau kalian tau Fairy Chains itu merupakan audit yang menjaga teman security namanya Aksi Infinity guys ya Nah jadi ada komunitasnya Pastikan kalian follow guys ada namanya Discord, Telegram, ada juga ini Medium dan juga ada Youtube dan Twitternya Jadi pastikan kalian Pastikan kalian follow semua guys Nah jadi mimin akan bahas apa sih sedikit cerita dari namanya ini trailer video dari Spacey Project ini Nah jadi guys Jadi sebelum mimin masuk ke dalam alfanya Mimin akan ceritakan Jadi Black Hole sudah ada dari jutaan tahun lalu Jadi sampai satu hari mereka semua menghilang Dan semua Black Hole juga menghilang Sistem planetari baru telah dibuat untuk beberapa ratusan ribu Yang dimana dunia dapat di share dengan elemen yang sama Yang ditemukan di Black Hole Dan merupakan awal hari di namanya dunia guys ya Ataupun di Universe Nah di antara 4 planet terbesar ada elemen yang dapat ditemukan di Black Hole Ada Magma, Planet of Fire, ada Tsunami, Planet of Water Quake itu Planet of Earth, dan Thunder, Planet of Lightning Nah di Universe dulu yang sama Sampai namanya Age of Vining dan Resource dimulai Beperangan di antara planet dan race itu dimulai untuk merebutkan namanya Space Resources Ataupun sumber daya di planet Di satu sama lainnya guys Jadi itu cerita untuk namanya dari SpaceShip Project ini Nah oke langsung aja guys kita akan ke namanya AlphaTest ya guys Dari namanya SpaceShip ini guys ya Nah jadi sebelumnya juga Mimin akan kasih lihat dari telegramnya Dari AlphaTest nya guys Jadi kalian bisa langsung Jadi kalian bisa langsung membaca newsnya yang ada di namanya SpaceShip ini Nah jadi kalian bisa lihat guys Jadi ada attention, AlphaTest itu udah live Nah live-live nya itu guys dari tanggal November 5 sampai November 20 Nah akan ada exclusive experience di namanya SpaceShip dari Universe Habis itu juga ada total reward Ada 300 ribu, SIP, dan various NFT Jadi pastikan kalian baca dari full instruksinya di namanya Niebit.ly ini Dan kalian bisa membaca atau membuat report dari namanya Bugsnya Nah jadi siapkan SpaceShip Anda untuk mengambil ahli di dunia guys Nah jadi gitu aja Langsung aja kita gas guys ya Nah guys jadi guys Kalau kalian ingin namanya Pengen bermain di namanya AlphaTest di WhiteList Campaign Kalian bisa langsung guys ini namanya join dari WhiteList Campaign Special ini Nah jadi akan ada namanya 700 slot dengan limited amount Yang siapa cepat dia dapat guys ya Nah jadi ada openingnya di tanggal 8 November 2021 Sampai closingnya 10 November 2021 jam 16 p.m. ataupun jam 4 UTC guys ya Kalian bisa coba nanti ke webnya Jadi pastikan kalian daftar Dan guys kalian nanti di sini Di referral ini pakai namanya STIO Pakai namanya STIO ya Pakai namanya STIO Jadi kalian bisa Ada kemungkinan mungkin menang lebih besar gitu Nah jadi guys ada juga resultnya itu Akan di announce setiap 24 jam Setelah kamu melakukan fillnya Ada formnya Nah jadi Dan juga jangan lupa guys Untuk taruh reminder Kalau mau untuk ngecek namanya Apakah kamu ada di namanya AlphaTest WhiteList guys ya Langsung aja kita langsung ke gameplaynya Dari AlphaTest SpaceShip Nah jadi kita udah main di sini Namanya di SpaceShip Di AlphaBeta nya Nah seperti biasa Kalian bisa langsung masukkan input name Dan ini cuma masih di test chain ya guys Ataupun dari Masih di test ya guys ya Nah kita akan langsung aja Masukkan namanya Di Hydra9 Nah setelah itu kita klik OK Nah guys jadi ada ini namanya Base Station Ada Marketplace Ada Mining Ada Battle Dan Event Nah jadi Kita langsung connect wallet Pakai Metamask Nah kita tunggu Ada ini ada ininya guys ya Ada Metamask nya Kita connect March in testnet Kita tekan dulu Nah jadi karena ini masih testnet Kita diarahkan ke namanya testnet Udah udah selesai Butuh sign Kita sign dulu Oke udah muncul Udah oke Nah udah kita ada 3000 SIP ya dari testnet nya Nah Jadi kita akan namanya Gacha guys Oke langsung aja Nah jadi kita langsung ke Namanya Recruit Nah jadi kita akan Recruit dari Mystery Box ini guys Ada 500 SIP satunya Nah loading ya Kita akan skip Biar gak terlalu lama guys Nanti akan ada Metamask nya Nah udah Nah dapatnya ini guys ya Jadi ada namanya AKB Ada rare nya 2 Nah jadi ini dia Tipenya water guys Ataupun air Ada fuel nya juga HP Attack Dan bullet Nah ini semuanya Nah Lalu kita rekrut lagi Karena kita mau butuh 3 ya Untuk bermain Namanya PVE Nah kita loading lagi Nunggu aja Nah udah Oke Jadi ini ya Opowie Normalnya 1 bintang Nah jadi Kita rekrut 1 kali lagi Hmm Wah Berarti bisa dapat juga ya guys SIP ya Jadi bukan hanya Ini guys Bukan hanya hero aja Berarti kita dapat 455 SIP Lumayan nih ya Balik modal Walaupun rugi sedikit guys Tapi masih ada kemungkinan Dapatnya namanya NFT Wah kita dapat lagi guys Gila Berarti bisa dapat Sering juga ya guys ya Walaupun kita rugi cuma 40 SIP Lagi Kita dapat apa Nah kita dapat yang water lagi guys Namanya IMA Rare nya 2 Nah setelah itu kita coba Ke namanya Base Station Nah ini ya Jadi ada NFT dan ada marketplace Tapi marketplace nya belum ada guys Nah ada 3 Nah kita akan coba Namanya Main rekrut dulu lagi Sekarang Kita akan coba mining dulu ya Nah jadi ada di tsunami Ada magma Ada quick dan thunder Nah jadi kita akan ke tsunami Nah ini ada ininya Bintang-bintangnya Kita coba mining guys Nah jadi Kita yang ini ya Dapat bonusnya 2% Yang IMA dan AKB Kita send to mining Nah ada kanada namanya Ini Gaspi nya Nunggu aja guys ya Kita nunggu Jadi kalau yang ini Yang elemennya sama Akan ada bonusnya guys Nah jadi ada daily reward nya juga 80.640 SIP Ini cuma daily reward distribution guys ya Kalau tergantung berapa earning nya Tergantung dari namanya Main mining power nya ya guys ya Nah jadi ini Mimim udah coba Kita ada yang R Habis itu ada 0.02 SIP sekarang Jadi main mining power nya ada 395 Nah jadi kalian bisa claim sekarang Langsung kalau mau Kalau kalian bisa lagi Nanti kita tunggu aja Kita kembali lagi Nah kita lihat lagi di base station Nah rupanya guys Rupanya yang udah di ini Mining Itu tidak bisa dibuat Untuk PVE ya Kita akan recruit lagi Nah ini ada Umijo Kita recruit 1-2 lagi ya Biar ini guys Biar bisa 3 main di PVE nya Oke Contriculation Dapat yang ini guys Yang water juga Ego rasu Tapi normal guys ya Oke langsung kita coba aja Di Namanya tadi Battle ya guys ya Kita battle Nah ini ada PVE Kita tekan Nah Kita coba Masukkan aja ya Asal-asal dulu Karena ini cuma mencoba guys ya Kita next Nah ada squadnya Nggak ada bonus Karena elemennya berbeda Jadi harus ada elemen 3 sama ya Biar bisa ada squad bonus Tapi kita coba aja Nah kita pilih Yang mana ya Kita pilih Yang mana nih Yang ini aja deh Karena dia Ini ya Water-water Oh kita api-api ya Kita lawan yang tengah aja Yang tengah ini Nah kita tengah Kita next Nah Jadi kalian bisa tempat Tempat di mana aja Masukkan Dimana aja Terserah Ini cuma contoh aja Kalian bisa random shooting Atau kalian Bisa tekan aja langsung Nah ini Kayak gini Tekan aja langsung Oke udah Nah Nah kita menang guys Jadi kita menang ya Karena kenapa guys Karena hp kita lebih banyak Daripada merekanya Jadi kita Kira itu kita bisa menang ya Nah jadi udah menang Dapatnya 7 SIP Lumayan ya guys ya Nah kita new fight lagi Kita coba lagi Next lagi Kita just fight Kita pilih yang mana nih Yang Coba yang ini deh Yang pertama aja Kita next Nah kita masukkan lagi Masukkan lagi Masukkan lagi Kita random Kita coba random aja Coba ya Nah ini Kita lawan moga-moga Gak kena ya Gak kena damage nya Nah dia attack Nah gak kena kita guys Jadi kita menang ya Kenapa Karena HP kita lebih besar Daripada HP mereka guys Dapatnya 8 SIP Oke Kita coba lagi Kita lihat dulu Harganya berapa sih Nama spesif ini Nah jadi Kalau sekarang guys Di tanggal Yang mimin ini Cek Harganya itu 0,2 ya Yang kita coba main lagi Battle lagi Taruh-taruh lagi Oke lagi Nah random aja Kita fight lagi guys Kita lihat apakah kita menang Waduh Gak kena ampi ya Wah Gak kena guys Menang lagi kita guys Mantap Menang 8 lagi guys Mantap Mantap Nah jadi harga sekarang 0,21 Jadi kita coba kalikan aja Nanti Berapa harganya Oke ini fight lagi Oke langsung aja Kita masukkan lagi Next lagi Just fight Oke Masukkan lagi Random Fight lagi guys Nunggu lagi Nunggu lagi Kita coba attack Wah kita di attack guys 0,56 Waduh kalah gak kita guys Kalah ya Karena hp kita Lebih kecil daripada Musuhnya Makanya kita bisa kalah guys Can you fight Nah Kita masukkan lagi X lagi Kita main lagi Just fight Kita pilih yang mana Yang mana ya Yang mana Yang ini aja deh Oke langsung aja Random Kita random juga Biar fight Biar cepat Langsung di attack Gak kena Wah gak kena Kita menang Menang lagi guys Mantap Enak juga ya Kalau menang-menang terus ya guys Karena hp kita Lebih besar depan mereka guys Dapatnya 7 SIP ya Lumayan ya Nah Udah guys Kita coba sekali lagi Fight lagi Next lagi Oke Taruh lagi Taruh lagi Kita coba PS lagi Oke langsung aja Uh Kena kita guys Tapi 5-6 ya kita Wah masih menang guys Lumayan Dapat SIP lagi Rewardnya Ada winning streak 0,2 Dapat 8 SIP Lumayan banyak ya Kalau dikumpulin nih guys ya Mungkin ini nanti guys Kalau udah di beta Atau udah namanya apa Udah release Fuelnya akan habis ya Kalau ini kan masih aja Belum Fuelnya belum habis Nah nanti akan ada Namanya juga Explore PvP Dan Adventure Nah jadi kita bisa Lihat di atas sini Mimin tadi yang habis Gacha Dan yang dapat Rewardnya itu Di bawahnya ya Ada namanya nanti Itu PvE Reward ya Jadi ini ada Withdraw textnya juga Mungkin ada nanti Nah ini PvE Reward 40.15 SIP guys Jadi kita klikkan Coba 40 x 0,2 Jadi ada 8 dolar Itu kalau harganya Dari 0,2 ya Ataupun Kalau harganya Di SPS ini 0,2 Kalau bisa naik lagi Bisa lebih naik Lebih banyak lagi guys Nah jadi marketplace Belum ada juga Dan event masih belum ada Nah ini ada mining-miningnya Tergantung dari elemen Yang kalian punya ya guys ya Nah jadi ada Near R-nya Mimin udah dapatkan 0,95 SIP Kencang juga ya Lumayan kencang juga guys Ini Tergantung dari kartu anda sih Nah jadi guys Gitu aja dulu Untuk namanya Dari Spaceship Nah jadi Mimin lihat sih Dengan grafiknya Keren sekali Ada mining dan PvE-nya Dan mendapatkannya itu Tidak terlalu ribet Ataupun tidak terlalu Complicated lagi tuh guys ya Jadi yang serunya juga Ada miningnya Miningnya ini guys Yang dimana kalian Bisa langsung mining NFT anda Tanpa kalian ngapa-ngapain Cuma mining aja Dan dapat itu per Namanya Tergantung dari Mining power kalian guys ya Nah jadi pastikan guys Kalau untuk Follow dari Namanya Discord, Telegram, Medium Dan namanya Twitter dan Youtube-nya juga guys Nah kalau ada pertanyaan lagi guys Kalian bisa langsung aja Ke namanya Telegram Mimin Dan Discord Mimin Untuk namanya Melihat Ataupun Berbicara tentang Namanya NFT game Indonesia Nah jadi gitu aja guys Untuk konten ini Sampai jumpa lagi Di konten berikutnya Setio Review Pamir dulu Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax